musik wih, gede banget ya gede banget Halo teman-teman gimana kabarnya semoga sehat dimanapun berada ya Oke kali ini tanggal 7 November ya saya berada di depan BIJB Kertajati Jawa Barat di sini itu Majaringka ya jadi posisinya saya sekarang saya enggak akan masuk ke dalam bandaranya ya cuman saya akan menyusuli jalur pinggiran bandaranya itu jadi dekat landasan pasulnya lah dekat atasnya dan ini juga merupakan jalan alternatif warga ya jadi apa ya ini tuh mungkin masih dari pihak bandaranya belum ada jalan lingkar utara atau selatan saya tadi ngobrol sama sekuritinya disini itu dan ya jadi warga sekitar masih ada lalu layang yang kesinilah jadi untuk beraktifitas gitu jadi pihak bandaranya memang masih membuka ya jadi memang eh baguslah pijak Oke yuk kita susuri pijakannya jadi dari situ saya rencananya sih salah ya pengen eh melihat pesawat take-off sebetulnya cuman posisinya salah teman-teman jadi kalau teman-teman pengen posisinya melihat pesawat take-off atau landing ini di sini nih jadi kelihatan banget kalau di deket bandaranya itu udah 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 turun gitu kan kalau lihat pas mau ngangkatnya banget atau turunnya banget ini di sini nah itu tadi area parkiran motornya ya dan ini sebelah sini mobil jadi kita susuri oh itu area bandaranya landasan pacunya ya teman-teman oke wow di sini pakas banget ya soalnya saya jam setengah sebelah siang di sini itu tadi udah ada yang saya tahu itu apa ya namanya itu dua take-off dan satu landing yang satunya itu tadi jam sekitar jam sepuluhan lah baru take-off banget itu tujuan Denpasar super airjet ya kalau nggak salah itu mantap nih di sini cuacanya tapi udah ada hujan katanya sih udah ada hujan besar ke sini itu oh ini area bandaranya masih luas banget ya teman-teman masih luas banget dan kalau ke arah kiri itu itu mentok ya belum ada jalan lingkar lah untuk di satu jalur kan di sini itu jadi lewat sini aja dulu oke kita ketemu di depan ya teman-teman oke teman-teman ini jalan alternatif bagi warga sekitar ya jadi masih kesini warga sekitar itu karena memang belum ada jalan sih dan pihak bandaranya itu eh bagus banget sih jadi nggak menutup langsung akses warga sekitar lah karena jalan yang lingkar selatan atau utaranya itu belum dibikinkan jadi ya menurut saya sih ini bijak banget sih nggak saklek lah nah ini area bandara ya masuknya juga teman-teman cuman masih ya masih jalur alternatif lah menuju ke desa apa ya ke depannya itu nah jalannya di sini seperti ini ya dan kesebelah kanan kita nah itu bandaranya nah kelihatan banget kan oh itu menara apc-nya ya jadi kita sebetulnya akan menyusuri dekat landasan lah cuman kalau landasan pocunya ke arah sebelah sana ini cuman buat memutar pesawatnya aja teman-teman sebetulnya disini itu posisinya seperti ini ya tuh masih banyak rumput-rumput lah tapi ada penerangan disini itu kalau malem oke saya cek GoPro dulu ya oke menyala sip oh disini juga ada tempat istirahatnya mobil-mobil travel tuh disini pada istirahat dan karyawannya ya mungkin disitu ya nah ini cuman kayaknya masjid dia dulunya itu karena ada penggusuran mulat bandara jadi ya terbengkalai jadinya teman-teman jalannya seperti ini ya tuh ya pesisian bandara lah tapi kalau enaknya itu kan nggak tahu ya saya enaknya itu kapal itu di samping kita tapi itu yang di depan temen-temen soalnya masih ada ram kawat-ram kawatnya tuh seperti itu dipager lah dipager panas ya tapi agak mendung sih sekarang ini enaknya disini jadi hijau sih teman-teman oh ada pesawat satu tuh yang lagi di parkir super air jet kayaknya kaya law yang buntutnya orang itu nah entah kelihatan entah enggak ya teman-teman sebelah sana ini landasan pacunya buat berputarnya lah tadi itu disini keren sih tadi juga sebetulnya buat memutar itu disini keren bagus mantap mantap wih gede banget ya gede banget oke 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 jadi kita cuman lihat sampai depannya aja ya nanti kita agak berlama-lama lah disini itu nah itu sedangkan menara ATC nya ya oh jadi memang luas banget daerah bandaranya itu kesini itu enggak ya yang setau saya kan bangunan bandara itu ya bandaranya itu kan ya cuman dia memang tim penunjangnya itu banyak banget disini itu nah ini seksi pembersihan kayaknya nih traktor ini menara ATC main powerhouse belok kanan dan gedung Metro belok ke kiri oke kayaknya saya sampai disini aja ya mau berputar lagi ke yang tadi sip yuk kita berputar lagi yuk tuh si bapak petaninya lagi itu ya lagi istirahat karena mungkin cuacanya panas banget sih disini itu wuuh ini depan depan landasan itu ya bangunan depan landasan BIJB Kertajati sih disini itu jadi ya seperti ini sih wuh keren banget saya baru banget sih ya soalnya ya orang Pajarengka belum pernah naik pesawat ya seperti ini sih jadi agak-agak kaget lah melihatnya gitu tuh mantap mantap oke kita berhenti dulu yuk disini yuk oh ini landasan pacunya dan itu ATC nya keren ya jadi pesawat itu memutar disini lalu siup langsung kesana mantap mantap oke temen-temen kita balik lagi ke area parkirannya lagi yuk bismillahirrahmanirrahim ini kita gak akan masuk ya nanti next episode nya saya disini mau ke dalam lah ee entah itu sore hari atau malam hari ee ya gimana ya mau jalan-jalan aja melihat fasilitas dan apanya dulu kemarin kan kita lihat ee apa ya namanya itu ee keramaian situasi terkini Bandara Kertajati sekarang Alhamdulillah udah ada peningkatan ya setelah di resmikanya itu full operasionalnya itu tanggal 29 Oktober kemarin itu ya udah mulai ada peningkatan sih sebetulnya jadi semuanya juga bertahap lah menurut saya gak langsung tiba-tiba enggak akan seperti itu jadi ya semuanya juga akan bertahap oke kita ketemu di depan ya teman-teman biar enggak 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 itu banget lah enggak makan waktu oke oke kita balik lagi ke parkiran motor ya teman-teman jadi kita mengelilingi lah bukan mengelilingi sih sebetulnya pinggiran landasanya Kertajati disini itu nah ini parkiran utama kesini lagi kita keliling enak sih ya kalau bagi apa ya saya bingung sih ini mau menjelaskannya seperti apa soalnya mungkin ya masyarakat disini apa ya nah ini parkiran motornya ya teman-teman nah ini seperti ini parkiran karyawan disini parkiran pengunjung disini jadi masih disatukan sih masih yang ada masih ada disitu itu nah sebetulnya yang enak itu kalau buat melihat pesawat take off atau landing ini disini ya teman-teman di jalur sinilah enak banget jadi memang ini jalurnya disini ini ini landasan pacunya juga tadi berangkatnya muternya kan di arah jauh alternatif yang saya tadi tunjukin itu ya itu buat muter pesawat ancang-ancang lah dari situ dan ini landasan pacunya ya seperti ini landasan take off terus landing ya pada disini set oke teman-teman mungkin saya cek gopro dulu apa masih nyala oke masih nyala mungkin vlognya sampai disini aja ya teman-teman jadi terima kasih udah menonton dan terima kasih udah di subscribe dan di like atau di komentar ataupun di like ataupun di share juga ya yang belum di subscribe dan di itunya silahkan di subscribe dulu saya ucapkan terima kasih banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye